Hai judulnya apa ya Tomat Oh udah disingkat aja Tomat itu singkatan dari Tomat maksia ye oke 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 ini boleh sambil diperkenalkan ada Apoi ada Tommy di drum Apoi di gitar Ovi di keyboard aja oke dimana aja boleh tapi gini loh Wali itu terkenal dengan lagunya mudah dicerna ya bener nggak bener nggak setuju nggak kalau nanya ke personilnya langsung tengok-tengok kan bener enggak gampang dicerna bener gampang diingat bener dan kemudian kena gitu kayak tadi tobat maksiat kayaknya iya juga ya tadi malam habis ngapain Oke tadi kan sudah tuh ya satu lagu yang terkenal yang paling terkenal satu lagi tuh Bang Toyib yang hilang tiga bulan itu bukan tiga bulan tiga kali lebaran mana Bang Toyib belum keluar nih Bang Toyib atau lebaran depan keluar oke ini Wali sudah disini biasanya tamu-tamu di satu jam lebih dekat itu selalu ada artikel yang harus kita konfirmasi ya konfirmasi betul atau tidak gitu langsung kepada sumbernya kita lihat artikel yang pertama dulu Wali titik dua soal bagi honor tidak sama tapi adil ah yang paling besar yang mana ya yang benar-benar besar lah coba jujur yang paling besar yang mana bener nggak ayo Kang Tommy enggak lah kalau besar atau kecilnya kan pribadi masing-masing takannya lain-lain adil cukup lah buat kita semua Oke tekanan yang berbeda gitu makin berat tekanan bayar makin besar tekanan ini lagi dikit lagi dikit-lagi ayo dong dijawab mengeluarkan tekanan Tomio Oke Kang Ovi bener nggak ya pada intinya sebenarnya mungkin artinya nggak sama tapi adil tuh kan adil itu nggak perlu sama berdasarkan beban masing-masing berdasarkan ya apa namanya mungkin kalau Kang Apoi pencipta lagu yang lain nggak nih sebelah sayang ini sebelah sayang ada cuma nggak pada laku aja tapi bisik-bisik kenapa sih banyak lagu yang kebuang Mak dibilang kebuang emang enggak 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 insya Allah enggak kecuali lagunya kamu aja yang kebuang ya bukan kebuang dibuang jadi waktu jaman waktu jaman-jaman Fiera dulu sebelum Wali itu Apoi itu sudah menyerangkan sekitar 30-30 dan ketika album itu keluar itu semua fresh lagu terbaru 30 lagu kebuang nggak dipakai sama sekali padahal itu sudah direkam juga Oh gitu terbuang itu memang-memang produsenya nggak mau atau gimana satu sisi yang produsenya nggak mau kedua juga memang Apoi sendiri beda ngerasainya lagu dulu sama sekarang dulu gimana sekarang gimana ya lihat aja kita-kita kalah hahaha dulu kurus akhirnya Bang Toi keluar juga sekarang kita cerita soal masa-masa susah ya boleh enggak ya katanya untuk masuk dapur rekaman J susah bener-bener nggak ditolak-tolak bener-bener sangat-sangat-sangat bener-bener sampai berapa perusahaan rekaman yang 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 didatengin hampir semua sudah datang serius 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 Oke jawaban mereka rata-rata apa terhadap wali waktu itu mending kalau dijawab nggak ada jawaban enggak ada jawaban dicuekin dicuekin ya Oke jadi jadi misalnya misalnya nih dateng ke salah satu perusahaan rekaman bawa apa tuh bodemo-demo-demo-demo dateng tuh perwakilan waktu itu perwakilan dateng ngasihin terus udah kalau diambil demonya aja pulang-pulang itu satu itu yang kedua gitu lagi begitu juga sampai berapa perusahaan rekaman semua ya lupa cuma harus semua yang ada diulis kita jadi gulis-gulis perusahaan rekaman kita catetin semuanya kita datang alamatnya kalau waktu ngin sampai sampai ngerasa udahlah gitu sampai ngerasa ada kayak gitu nggak kalau saya pada saat itu jujur sempet ada terus apoi tetap memangatin ngomongin kamu nggak semangat apa waktu itu bukan nggak semangat apa ya sudah lulus kuliah pertama tuntutan bareng-bareng kan ya tuntutan juga tapi keluarga nggak terlalu menuntut hanya mana sih pengen pengen bisa survive gitu loh tanpa bantuan orang tua terus akhirnya apoi telfon John John panggilannya kesayangan nih John panggil dulu awal udah panggil ayo kosan gitu kosan main kosan apa udah 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 bikin lagu format baru ya Bismillah jalan lagi yakin apa yang meyakinkan itu Bismillah yakin gue yakin bisa karena memang dari tahun 99 kita nge-band sampai tahun 2006 itu kita gembar-gembornya merekam aja kita jadi artis gitu dari tahun 99 sampai dengan 2006 2000 gembar-gembornya kemana itu teman-teman kampus gitu kan lu kenapa nggak kuliah kos mata kuliah perjalanan jam pertama kedua ketinggalan ya biasa nge-bien kita pengen jadi artis ternyata sampai tahun 2006 belum nggak jadi-jadi itu kalau dihitung lah maju tujuh tahun tujuh tahun Wow akhirnya yang yang ada yang nyangkut gitu satu itu gimana tuh ceritanya apa ya mungkin ya sebenarnya begini itupun akhirnya lagu itu nyangkut dari proses introspeksi ya apa yang tadi Tommy utarakan kira-kira seperti itu kemudian setelah Tommy itu Pak Ang karena saya teribatnya ngebaca ini sudah mulai agak daunis semangat ya kan saya panggil Tommy Tom John John sorry aduh saya teleponnya sorry ya sorry ya Johnny John Johnny panjang lu kan udah lulus sementara gue belum waktu itu saya belum lulus lu juga punya pencapaian pengen punya pencapaian dan dan ingin nikahin anak orang satu iya tahu lah itu saat itu kemudian selanjutnya dan itu orangnya nggak bodoh-bodoh amat gue tahu lu lumayanlah otaknya gitu lumayan lah gitu hasil bisa nyari kerjaan yang bisa meng-cover kebutuhan sebulan-bulan-bulan lu nggak usah ikut gue mendingan lu kalau memang itu pilihan-pilihan lu udah cuman jawaban dia saat itu enggak gua tetap yakin sama aku mau ikut bareng-bareng saya itu kayak dikasih apa ya buah durian tanpa duri coba gimana ada nggak ada nggak ada nah itu nggak kebayangan itu saking senangnya saking nyamannya kalau Pak beda saya SMS eh saya ngomong saya ngomong ngomong ya ngomong ang kebetulan itu ada merit saat itu ada merit lulus juga kemudian juga kan katakanlah ikut bantu mertuannya juga dihiasan saya bilang eh gue nih gue nih belum enggak bisa ngasih apa-apa maksudnya nggak bisa ngasih harapan apapun ke Pak delu dipenyebini kan delu tinggal dibantu mutua lu lu ada aman dia diem dia diem kemudian selang 30 menit kemudian di SMS boy gue yakin masa depan gue tuh barang sama itu yang ya Allahumma rohbi saya tuh yang saya hampir saja saya saya goyak gitu kaki karena memang mereka-mereka ini sudah gue ya cuman dua jawaban tersebut yang membuat saya dalam hati saya ya Allah makasih ini 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 bentuk sebuah persahabatan dan persaudalan yang saya berani andingi dengan bentuk persahabatan dan persaudalan dari orang lain yang ini nggak ditanya oke nggak ditanya opi biarkan Joni yang cerita Aduh lagi polos nih sekarang kenapa kalau jadi waktu itu kita lagi nongkong disenggerahan bener apa kan nih kalau opi opi nih kita lagi latih buat saya dulu jaga studio sama Om Almatemi ngeliat dia lah main keyboard ya kalau dari muka nggak selamat gitu lah sangat-sangat pada saat itu saat ini ya sama aja sih main keyboard dia lagi kita lagi jaga studio eh nih orang lumayan nih dia pakean pake tanah jeans buntung ya terus pake kaos oblong pakai sendal dari karet ban dari karet ban rambut belah tengah lumayan juga nih Jon tanya ke Pak Ang gimana oke kita coba ya ya akhirnya walaupun di awal-awal berat tapi opi mampu untuk memecahkan apa yang diinginkan oleh kita bertiga sampai sekarang luar biasa walaupun haris ban begitu ya oke yang namanya Iqbal mana nah ini Iqbal ini dikenal betul ya kemana-mana wali pergi Iqbal selalu ikut ya dan untuk yang sekarang Iqbal boleh cerita nggak kamu pertama suka dengan lagu wali itu gimana enak lagunya enak lagunya terus apa lagi ganteng-ganteng orangnya iya enggak jujur banget orangnya baik-baik orangnya baik-baik terus Iqbal suka Iqbal suka yang paling Iqbal suka lagu yang mana yang itu ada batu ada batu ada batu dikit aja Iqbal dikit aja boleh nggak lagunya kamu nyanyi 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 eneng abang mau ke pasar beli batu batu kelima yang kasih oke Tomi cerita boleh cerita Iqbal itu gimana kan ada ada latar belakangnya juga ya mungkin Tomi bisa ceritakan menarik ya sebelumnya kan ini ada ibunya juga di belakangnya kan ada ibunya Iqbal Iqbal itu punya disabel ya disabel keterbelakang kata ibunya semenjak mendengarkan lagu-lagu wali bertemu dengan wali tingkat kesembuhannya itu makin naik naik yang dulunya sering marah-marah kejang marah sering ketemu akhirnya mulai mulai baikan normal ada satu satu event dimana Iqbal nggak ikut acara wali dia ngamuk sampai panas jadi alhamdulillah kalau wali itu bisa membantu Iqbal dalam proses penyumbuhannya amin ibu boleh diceritakan bu betul yang tadi diceritakan oleh Tommy bahwa Iqbal memang ada keterbatasan begitu bu Iqbal ini itu dia punya penyakit epilepsi ayat ini dia kejang-kejang sesudah dia sadar dia dengan lagu wali dia nunjuk tahun berapa boleh tahu nggak bu dia tuh tahun 2010 dia belum bisa ngomong sama sekali sampai tahun 2013 dia nggak bisa ngomong 2013 ke sini alhamdulillah dia bisa ngomong lancar perkembangannya luar biasa luar biasa jadi dia tuh sebelum ketemu wali dulu itu dia nggak mau mandi nggak mau makan nggak mau sekolah saya telpon opi opi ada nomornya kan opi ini gimana nih Iqbal ini nggak bisa say bilang gitu yaudah ngomong sama om apoi om ini gimana nih Iqbal mana orangnya ngomong Iqbal sama apoi kalau begitu Iqbal nggak boleh ikut ngomso lagi ya semenjak itu alhamdulillah dia rajin sekolah kalau dia nggak mau sekolah takut dong melingatnya yang suka ngomelin siapa ini ya kita-kita semua suka ngomelin begini kalau dia datang acara musik namanya itu sampai bawa-bawa rapotnya kalau ada nilainya turun Iqbal besok kalau ada om wali manggung nggak boleh ikut jangan gitu dong om naikin dulu nilainya ini ngabol nih ini pramukanya harus bagus rampelnya harus bagus matematikanya harus oke saya gitu sampai kontrol dia per rapat per semester belajarnya Iqbal ya yang gelas nggak tahu ya kita juga kemisnya nyambung dan memang ini mungkin yang Allah kasih buat wali sekalipun kita nggak bisa ngasih ikhbal materi tetapi minimal spirit yang ada di wali akhirnya datang ke Iqbal untuk jauh lebih baik dan jauh lebih tangguh sebagai Iqbal semangat ya oke ini saya nggak tahu nih teman-teman wali yang berempat di sini kenal nggak sama yang satu ini ya yang ini kenal nggak saya kenal yakin sebutkan namanya namanya lupa oke tapi kenalnya gimana dan 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 dimana kang boleh memperkenalkan diri ini orang hebat iya saya kagiana 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 pertama dengar lagu wali waktu kapan dimana kalau nggak salah saya tahun 2008 lagu lagu wali jangan lupa-lupa ingat juga lah waktu itu lagu wadi kan kalau nggak salah saya kenalnya tahun 2008 nggak tahu lagunya atau berapa itu dibikinnya terus itu dengar dari radio dari tv langsung suka iya wah lumayan makna-maknanya agak dalem gitu syair-syair lagunya saya suka oke syair lagunya suka musiknya juga musiknya juga suka oke berbau-bau agak melayu lah bau-bau kagiana pernah ketemu dengan grup wali sebelumnya kalau sama mas paangnya saya pernah mungkin dia udah lupa waktu ulang tahun di Asia waktu itu oke terus udah gitu kalau bertemu lengkap baru sekarang baru sekarang gimana rasanya kong alhamdulillah kalau saya memang saya pengen bertemu langsung dengan kagiana udah pernah belum pernah saya sangat mengagumi beliau karena beliau seorang pemain gitar saya pemain gitar oke saya pemain gitar oke tetapi justru beliau yang membuat saya ingin segera mungkin menggantungkan gitar saya karena karena saya yang normal kalah sama beliau wow saya semua gitar enggak? bawa iya oke nanti nanti boleh ya boleh ya kalahkan kang apoy sudah kalah oke lagu apa yang kagiana paling suka? yang yang dikit boleh enggak? gimana nyanyinya? nyanyi saya enggak bisa kalau nyanyi kita pengen main bareng perform bareng pengen banget sekarang apa nanti? sekarang tuh boleh ya? boleh kolaborasi ya langsung ya mampu ada di bangun oke terima kasih 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 Bicara sebelum tak cerita Semua apa baumu Siapa dirinya Tak pentah bila ada yang lain Jangan hubungi ku lagi Ini bisa jadi yang terakhir Aku hati kamu Tentang hati aku Sekarang atau tak selamanya Terima kasih telah menonton 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 Aku tak mau bicara Sebelum tak cerita Semua apa baumu Siapa dirinya Tak pentah bila ada yang lain Jangan hubungi ku lagi Ini bisa jadi yang terakhir Aku hati kamu Tentang hati aku Sekarang atau tak selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton betul dulu betul tujuh enggak betul dulu dikit aja ayolah ambil ada kasih piano kita buktikan siapa duluan Sok saya duluan deh soalnya banyak jagoan belakangan ya 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 Terima kasih telah menonton 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 mau minum makan sendiri nggak pernah ngeladenin nggak pernah ngeladenin selamat juga enggak buka-buka juga lumayan sahur deh tuh banyak sahur cuman iya cantik sekali kau oke oke ini Oh bener loh udah lunas nih nanya lagi terakhir udah 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 bener ya oke penting ini soalnya harapan Mami Erna nih untuk para anak kesayangan ini nih ada harapan apa untuk wali ya saya pengennya ya udah ini udah sukses ya biar ya bayar utangnya gitu biar kampus inget sama kita gitu ya tapi ya tetap bacaan aku masih inget kasih iya masih inget kita yang dulu kita ngutang apa gitu saya doain di Apois yang semuanya saya doain biar sukses biar beli mobil saya kemarin nanya Mami Woi motor budut lu mana saya gituin kata nggak tahu ya kemana motor lu iya kalau pertama susah kan pakai motor sogun yang budut itu mana Mami pengen dibikinin lagu nggak soal apa kayak nasi uduk apalah gitu saya mau terserah anak-anak kacil atau mau jadi model videoclipnya ya udah terima kasih untuk Wali ya terima kasih sudah ah bagi semuanya ini udah dibongkar disampai utang-utang oke enak kali ini terakhir ini terakhir nanti ada perform lagi ya sampai disini satu jam lebih dekat bersama Wali terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati